Saya doa, saya bingung, apa yang disebut setitik terang, itu akan terjadi sampai 2 tahun untuk Indonesia. Saya mendapat jawabannya, kenapa ada setitik terang? Karena ada, tapi yang jelas, di 2025 ke atas, saya waktunya turun. Dan semua pesan sudah disampaikan semua. Tinggal mencatat semua, saudara semua. Shalom sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan Yesus lah yang membalas dan memberkati kita semua. Dalam kesempatan ini, kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan di zaman ini. Siapkan dirimu untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita dengarkan firman kebenaran kehidupan dan yang akan mengubahkan hidup kita. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak di surga, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami masih diberikan untuk sama-sama mendengar kebenaran firmanmu. Berkatilah hamba-hambamu yang telah kau siapkan untuk menjadi perpanjangan tanganmu. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih. Kami siap mendengar firmanmu. Demi nama Yesus. Amin. Shalom. Saudara, mari kita buka kitab kita terlebih dahulu. Kitab Yeremia, pasal 29, ayat 11, sampai dengan ke-14. Saudara yang genap saya ganjir. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apanya daripada aku mengenai kamu. Demikian firman Elohim. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apabila kamu mencari aku, kamu mau menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dikatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jadi rancangan Tuhan untuk negeri ini adalah rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Lalu sudah tahu bahwa segala sesuatu diizinkan Elohim. Segala sesuatu diizinkan, semua ada rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Kita kalau ada masalah, ada persoalan, baru dekat Tuhan. Tapi kalau diberkati Tuhan, banyak lupa. Betul? Buktinya waktu susah, perpuluhan lancar di gereja. Justru pada itu banyak diberkati, banyak lupa. Betul? Nah yang tersenyum pelaku. Nah saudara, apa petunjuk Tuhan untuk 2023? Tahun 2021 saya memberitahu bahwa tahun 2022, tahun ini kita belajar normal. Ikuti saya semua, belajar normal. Belajar apa saudara? Dan saya memberitahu bahwa Januari setitik terang datang. Apa saudara? Setitik apa? Terang datang. Pada waktu saya berkata setitik terang datang, di Youtube itu viral. Bahkan ada yang mengkritik, presiden saja berkata, tahun depan dunia gelap. Betul? 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 Presiden berkata tahun depan gelap. Betul? Kalau presiden berkata gelap, rakyatnya berkata apa? Nah, ada yang ngomong peteng, dedet. Tetapi dengan jelas katakan setitik terang datang. Dan setelah itu presiden juga berkata bahwa Indonesia menjadi titik terang. Betul? Betul? Indonesia menjadi apa darah? Titik apa? Terang. Nah, saudara, saya berdoa dan disitulah mendapat hikmah lima tahun yang akan datang. Ingat, saudara. Lima tahun yang akan berda, lima tahun akan apa? Datang. Tahun 2023, kita semua kembali normal. Ngomong sebelahnya, kamu normal. Bukan edan. Ingat. Januari, kita kembali normal. Apa, saudara? Kita kembali apa? Normal. Saya doa, saya bingung. Apa yang disebut setitik terang, itu yang terjadi sampai dua tahun untuk Indonesia. Saya mendapat jawabannya. Kenapa ada setitik terang? Karena ada pilihan presiden, ada kampanye, pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan DPR-MPR, legislatif. Betul? 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 Tahun depan sudah memulai. Betul? Yang jual baju, yang konveksi, laku. Baju kampanye. Betul? 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 EO-EO, laku. Event organizer, laku. Artis yang laku, tidak laku, jadi laku. Suara cemplang, dapat untuk apa? Bagian kampanye. Betul? 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 Setitik terang ini, disitulah saya mendapat hikmat. Yaitu apa, saudara? Karena Pilpres, ekonomi di seluruh Indonesia bergerak. Ngomong sebelahnya, bergerak. Jadi, dana-danya kampanye, dana-dana yang tidak dilaporkan pajak, uang siluman, beredar semua. Itu di 2023 sampai 2024, saudara. Ekonomi bergerak, karena yang tidak dilaporkan pajak, uangnya keluar semua. Yang jual makanan, laku. Betul? Betul? Yang properti, sewa-menyewa, laku. Untuk apa? Pos-pos kampanye partai. Betul? 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 Yang nganggur-nganggur, dapat duit. Suruh apa? Naik motor. Kreng, kreng, kreng. Bensin. Betul? 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 Wongidhan pun laku. Lakunya apa? Suruh pakai baju. Betul? Betul? Bersel? Jadi ingat, disitu saya baru mengerti, kenapa Tuhan memberitahu, dunia boleh berkata gelap, tapi Indonesia tetap ada setitik terang. Tepuk tangguh Tuhan kita. Ada apa, saudara? Tukang cukur rambut laku. Kenapa? Untuk kampanye modelnya sepeda tulisan partai. Betul? 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 Tukang tato laku. Betul, enggak? Dari semua yang haram halal laku. Kenapa? Karena ada pilihan presiden. Tapi ingat, di 2025 yang laku adalah rumah sakit jiwa. Pendeta, kiai, ustad, pemuka agama pokoknya, atau dokter psikiater, dukun. Kenapa? Yang kalah, stres. Duitnya ente. Betul? Betul? Itu di 2025. Jadi ingat, saudara. Selama dua tahun, karena pilihan presiden, ekonomi bergerak. Katakan semua sama temannya, ekonomi bergerak. Nah, resesi ekonomi ini, justru yang menolong adalah yang tidak terduga. Kadang orang berpikir, gimana? Peng dunia aja gelap. Import aja susah. Betul? Betul? Ekspor pun banyak kendala. Betul? Pajak naik. Gimana ekonomi bergerak? Tiba-tiba dapat hikmat Tuhan. Setitik terang datang mulai Januari. Dan Januari adalah besok. Betul? Jadi siap-siap tukang jahit laku. Siap pesenan baju, kampanye. Betul? Restoran-restoran apalah? Laku. Semua laku. Uang bergerak. Karena dana siluman, dana-dana yang tidak dilaporkan pajak, semua bergerak. Baru saya mengerti. Karena ada tahun politik. Selama dua tahun ini, Indonesia justru tertolong. Jelas? Jelas? Nah, ini untuk 2023 kita kembali normal dan ekonomi yang bergerak. Jadi saudara, siapkan bisnis kuliner online atau terima-terima baju kampanye. Termasuk nanti yang percetaan-percetaan laku. Betul? Yang kerja di mensos, youtuber-youtuber laku. Betul? Betul? Semua bergerak. Itu mulai kapan? Besok. Nah, padahal dolar gimana? Dolar nanti akan berusaha dikunci. Arti dikunci itu akan diketis. Untuk dipertahankan. 15 sampai 17. Untuk akhir, sampai akhir tahun 2023. Itu akan diusahakan dikunci di situ. 15 sampai berapa, Dara? 17. Itu akan dikunci di situ. Nah, ada yang tanya sama saya, sekarang banyak harus investasi nyimpen apa? Pak, saya beritahu, tetap saudara, tanah untuk daerah temanggung. Pak, resesi ekonomi ini temanggung terasa tidak orang rosor. Tidak terasa terlalu berat. Kenapa? Karena tanah di sini subur. Jelas? 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 Nah, tanah di sini apa, Dara? Subur. Jadi, saudara, kalau di temanggung ini tidak terlalu berat pengaruh resesi ekonomi. Tepatang tutuan kita. Jelas? Tidak apa, saudara? Tidak apa? Tidak apa? Tidak terpeng? Ngaruh terlalu kuat. Daerah Parakan, Magelang, Mbawen, Salaman. Setelah itu Ambarowo, tidak terasa sudah. Jawa Tengah. Yang terasa itu hanya di kota besar saja. Semarang, itu pun tidak seberapa. Kalau Indonesia, Jakarta sama Surabaya. Tapi untuk temanggung, Paraan, Ambarowo, Setelah itu Arpoids Jawa Tengah semua aman. Pak, yang terjadi kerusuhan tidak. Tidak kayak 98. Tidak kayak 98. Aman terkendali. Khusus temanggung. Kenapa? Sing didemo, soko. Betul? Khusus temanggung tidak terjadi apa? Keru. Jadi temanggung, Paraan, Ambarowo. Semua aman terkendali. Siapa yang tinggal di temanggung, Ambarowo, sekitar Paraan, angkat tangan. Ngomong sebelahnya. Tidak ada kerusuhan. Tidak ada yang didemo. Jelas? Jadi tidak usah khawatir akan terjadi apa? Keru. Nah, itu sampai 2024. Jelas, saudara? Jadi semua aman terkendali. Amin? Amin? Dari 15 dikunci sampai 17. Nah, saya memberitahu pada jemaat semua. Supet tahun depan, kalau utang segera dilunasi. Karena nanti akhir tahun 2023, B-I-Rate bisa 7% di bulan Desember 2020. 2023. Berapa persen, saudara? 7%? Kenapa? Sekarang sudah 525. Betul? Untuk menuju 7% itu hanya sebentar. Betul? Betul? Sekarang saya memberitahu, kenapa semua jemaat di Temanggung, jemaat di Sekina, jemaat di Pak Petrus Hadi, supaya segera melunasi utang. Kalau utang, tidak bisa membayar. Jangan nambah utang lagi. Lunasin dulu. Kenapa? Ingat. Sekarang saya terbuka untuk saudara. Supaya saudara paham dan mengerti. Kenapa jangan berhutang. Pajak PPN sekarang berapa? 11%. Siapa yang setuju angkat tangan? Mau tidak mau harus setuju. Bawang itu pemerintah. Tahu. Betul? PPN berapa? 11% apa? 11%. Oke. Kalau utang bank, BIRE 7%. Debitur, kan banknya ada lagi. Bisa sampai 12-13%. Betul? Betul? 11 tambah 12. 12 berapa saudara? Berapa? Berapa? 2-3. Oke. Pajak penghasilan. 60 juta 5%. Dan saudara, susah untuk lari dari pajak. Karena apa? NIK menjadi NPWP. Jadi yang tidak lapor-lapor pajak, lapor Rosaiki. Sebelum dioprak-oprak. Betul? 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 Penghasilan. Ingat. 250 juta ke atas. Berapa? 20-25%. Betul? 500 juta ke atas. Sampai 5. Di bawah 5 miliar. 30%. Di atas 5 miliar. 35%. Belum sabitnya banyak lah. Kalau kena pengajak penghasilan. PPN segitu. Bunga Bank segitu. Setelah itu. Pajak penghasilan. Beis, dihitung aja lah. 20% atau 15%. Berarti berapa? Berapa saudara? Pikiran diri. Tidak usah kakek. Telung 25%. Total kan 11. 12. Tambah penghasilan pajak PPH. Penghasilan berapa? Kopior. Itu harus siap untuk nanam kelapa kopior. Betul? Betul? Bunga Bank. Bunga Bank. Pajak. PPN. Betul? Betul? Makanya. Jemaat di Temanggung. Di Pak Petrus Hadi. Usahakan hutang segera dilunasi. Pertama. Pajak. Kedua. Apa saudara? Dan kondisi ekonomi ini. Seperti ini. Masih 2 tahun. Ekonomi bergerak. Itu karena pilpres. Jelas. 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 Dan 5 tahun ke depan. Banyak janda. Karena perceraian. Dan kematian. Dan 5 tahun. Jawa Tengah. Jawa Barat. Akan banyak LGBT. Homo. Lesbi. Gay. Ingat itu. Saudara yang punya pikiran untuk cerai sama suami. Batalkan semua. Karena ingat. Jadi janda sekarang berat. Pusing. Merana. Dan. Pergumulan doanya luar biasa. Karena saingannya sekarang ada 3. Pertama. Wanita. Kedua. Pria. Homo. Lesbi. Homo. Gay. Betul? Ketiga. Waria. Jadi ingat. Jadi saudara yang berpikiran mau cerai sama suaminya. Batalkan semua niat itu. Sekarang cari laki-laki normal. Susah. Siapa yang setuju angkat tangan? Ingat. Kalau suamimu ada nakal. Ampuni. Kenapa? Penting laki-laki normal. Terima kasih sama Tuhan. Jadi semua yang ingin cerai. Tahun ini. Tahun depan. Batalkan semua. Kenapa? Cari laki-laki normal. Susah. Apalagi laki-laki baik. Takut Tuhan sampai gemeter. Setelah itu. Kayak raya. Itu mujizat. Doa perlu salto-salto. Atau laki-laki yang setuju angkat tangan. Langsung ngomong. Aku lah. Jadi laki-laki normal apa? Ma? Ma. Betul? Bayangin. Ada yang gini. Ketemu. Mau kemana mas? Banyak yang jadi jilmaan. Betul? 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 Saya. Nganseling. Ini majelis. Itu ada di Malang. Umurnya kira-kira ya. Empat puluhan. Dia sudah menikah. Dia nganseling sama saya. Majelis. Ngomong sama saya. Padahal. Percaya gak padahal? Saya masih perawat. Loh kakit ya? Loh ibu kan. Sudah punya suami. Udah nikah berapa tahun? Percaya gak padahal? Saya masih perawat. Gak percaya? Kenapa suamiku homo? Jadi sekarang cari laki-laki normal itu susah. Ingat. Lima tahun banyak LG. Itu Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jelas? Jelas. Dan banyak janda. Jelas. Itu lima? Tidak. Tapi untuk jemaah Pak Petrus Hadi. Tenang-tenang aja di cover dua sama Pak Petrus. Amin. Amin. Ibu-ibu. Yang ribut sama suaminya. Pesan saya satu. Selama suamimu normal. Ampuni dan maklumi. Betul? 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 Dan apa? Supaya dia berobat juga. Betul? Jadi jangan sampai ada apa? Perce. Percerai. Karena ingat. Jadi janda itu berat. Lima tahun. Ini yang terjadi banyak apa? Janda. Percerai. Setelah itu apa saudara? LGBT. Jelas saudara? Itu lima tahun. Saya mau tanya. Temanggung ada enggak saudara? Ada. Garut aja. Tempat seperti. Enggak kota besar aja. Banyak. Betul? Ada berapa ribu buat? Betul? Temanggung. Kita juga enggak tahu di gereja juga ada. Betul? Betul? Yang lebih parah ini pendeta G juga ada. Betul? Ada kasus G. Betul? Bayangkan itu. Jadi saudara. Siapa yang berpikiran mau cerai sama suaminya. Pikir pulang. Batalkan itu. Doakan sampai suaminya bertobat. Amin? Amin? Ibu-ibu setuju? Karena ingat. Jadi janda itu apa? Berat. Lima tahun. Jadi ingat. Lima tahun. Perceraian. Janda. Dan apa saudara? LGBT. Itu meningkat. Dua sampai tiga kali lipat. Dalam lima tahun. Jadi saudara lindungi anak-anak saudara. Makanya ajak ke gereja. Dekat Tuhan. Dan kalau laki diberitahu identitasnya dia laki. Kalau dia perempuan. Beritahu identitasnya perempuan. Jelas? Karena apa? Itu lima tahun terjadi ini. Banyak perceraian. Banyak janda. Karena kematian. Atau perceraian. Itu lima tahun ini. Jawa Tengah. Jawa Barat. Inflasi. Akan naik terus. Sampai lima tahun. Sampai berapa tahun saudara? Sampai berapa saudara? Lima tahun. Tapi Corona akan mutasi terus. Sampai 2025. Tapi kita semua tetap normal. Kenapa? Dabblep. Jelas? 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 Itu apa darah? Sampai 2025. Itu puncak mutasinya. Dan saya udah pesan sama saudara semua. Bahwa kita semua. Akan hidup berdampingan dengan Corona. Betul? 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 Dan ini pesan yang saya sampekan untuk saudara. Saudara gak perlu khawatir. Tidak ada kerusuhan di daerah Temang. Jakarta gimana Pak Jakarta? Belum dikasih tahu Tuhan. Tapi yang jelas. Dua tahun. Ekonomi bergerak. Katakan sama teman-temannya. Ekonomi bergerak. Jelas? Dan kita semua kembali nor. Kembali apa? Itu pesan, petunjuk. Yang maha kuasa. Yang saya sampaikan kepada saudara. Jadi ingat. Ekonomi yang bergerak. Mulai besok. Setitik terang datang. Yang utang bank-utang bank. Segera dia berat. Beresin. Dalam bisnis. Untung bersih. Kondisi seperti ini. Selama dua tahun. Bisa 15 persen, 20 persen. Itu berat. Kecuali pertambangan. Betul? Betul? Tapi ingat. Gereja Tuhan di tempat ini tetap dipelihara. Jemaat Tuhan di tempat ini tetap dijaga. Saudara tidak akan mati kelapanan. Karena anak cucu orang benar. Dipelihara Tuhan. Dan tidak meminta-minta. Arah bisnis nanti gimana untuk tahun depan. Pokoknya semua saya beritahu. Jangan infansi dulu. Menunggu tahun 2025. Kalau mau buka cabang. Nanti dulu. Kalau itu buka cabang. Beli properti sekalian. Jangan sewa. Karena kalau sewa itu uang hilang. Beli sekalian boleh. Buka cabang tapi beli sekalian properti. Investasi. Karena selama dua tahun. Kondisi seperti ini. Dan 10 tahun ke depan. 10 sampai 15 tahun ke depan. Kepemilikan tanah dibatasi. Terutama yang SHM. Jadi saudara. Usahakan semua. Tanah-tanah saudara. Yang masih HGB. Gire. Semua naikkan ke SHM. Karena 10-15 tahun kemudian. Dari sekarang. Akan ada pembatasan. Dan kepemilikan hak milik. Harganya berbeda di situ. Jelas. Jadi kalau tanah harus apa saudara? Apa? Hak apa? Hak milik. Usahakan jangan hak guna bangunan. Atau hak pakai. Dan jangan. Masih giri. Tapi semua masukkan ke SHM. Hak apa? Hak milik. Hak milik. Karena nanti 10-15 tahun ke depan. SHM itu harganya berbeda dengan hak GIP. Jelas. Jelas. Dan ingat. Kenapa harus beli properti tanah sekarang. Karena 10-15 tahun kemudian. Dari sekarang. Anak cucu saudara semua. Semua akan berharap dari. Hibah dan warisan dari saudara. Jadi perjuanganmu untuk tahun ini. Dan tahun depan. Selama 2-5 tahun ini. Adalah untuk anak cucukmu. Ingat. Kenapa? Pajak. 10-15 tahun ke depan. Anak cucukmu hanya mengharapkan apa? Warisan dan hibah. Dari saudara semua. Kecuali anakmu. Diberkati Tuhan. Dan Tuhan berikan. Kejayaan. Dan itu kita doakan. Pasti terjadi. Amin. Jadi ingat. 10-15 tahun kemudian. Anak cucuk saudara. Itu hanya mengharapkan. Hibah dan warisan. Ngerti? Ngerti? Saya rasa mereka yang tahu perpajahan. Ngerti? Bayangkan saudara. Harga properti sekarang. Akan berbeda dengan 10-15 tahun ke depan. Kedua. Uang 60 juta sekarang. Beda dengan. Pada inflasi. Nanti. 10-15 tahun ke depan. Jelas? Jelas? Ingat. 60 juta. Pajaknya 5%. Nilai 60 juta dalam 1 tahun. 10 tahun, 15 tahun kemudian. Tidak seharusnya. Tidak seharusnya. Seberharga sekarang. Betul? 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 Jadi saya beritahu. Semua jemaat. Pak apakah investasi emas? Itu terserah saudara. Tapi emas sudah tinggi. Yang penting sudah beritahu pesan untuk 10-15 tahun ke depan. Bahwa anak cucumu semua mengharapkan ibah dan warisanmu. Kecuali dia diberkati Tuhan secara pribadi. Jelas? Jelas? Siapa yang paham? Kekat tangan. Ingat. Ibah dan apa-apa? Wah. Waris. Nah. Bisnis apa yang masih jalan? Untuk 2 tahun ini. Pertambahan itu pasti. Ingat yang berhubungan dengan perut. Makan. Dan perkebunan. Jelas? Pak tembak kopi. Pak tembak kopi. Ya tembak kok ya aman-aman baik. Jelas? 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 Jadi saudara yakin dan percaya. 2023-2024. Kita melewati bersama Tuhan. Dan 2025. Saudara semua yang mau buka cabang invasi kembangkan bisnis. Itu nanti di 2025. Jelas? Jelas? Jadi ditulis planning ini semua. Dan ingat kalau semua sudah terjadi. Harus ingat saya komisi 2 persen. Itu apa itu? Properti kapan akan naik? Di 2026-2027. Sudah catat itu. 2026-2027. Properti akan naik. Dan tahun depan. Tinggal besok. Bisnis yang berhubungan dengan perut. Itu yang jarang. Kecuali pertambangan. Industri gimana apa? Selama 2 tahun stagnat semua. Karena ekonomi bergerak karena pilpres. Yang menggerakkan semua eko. Renta-renta mobil laku. Betul? 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 Jadi saudara. Pilpres ini menjadi berkat untuk Indonesia. Tepuk tangan darah. Orang berpikir tahun politik apa ada tambah mumet. Itu yang mumet mereka yang mau kampanye. Yang danai. Betul? Tapi rakyat seperti kita. Jemaat seperti kita. Semua happy. Karena apa? Ingat kita kan hanya nyoblos. Betul gak? Betul? Nah jadi saudara. Semua yang berpikir cerai. Batalkan semua. Lihat suaminya. Kamu normal. Terima kasih Tuhan. Amin? 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 Dan. Masa saya juga dekat juga. Saya kan puncaknya diangkat. Itu nanti umur 50. Setelah 50. Nama saya akan turun. Tidak terkenal seperti sekarang. Kalau kita siap naik. Harus siap turun. Masa mau bertata terus. Masa saya tinggal 2 tahun saudara. Nah setelah 2 tahun. Ke atas. Gak tau Pak Petrus ngundang saya. Karena saya hanya tinggal 2 tahun. Tinggal 2 tahun. Karena saya dapat itu sejak tahun 97. Engkau akan diangkat puncak. Nah. Pada waktu setitik terang datang. Setelah itu 2 tahun. Engkau akan tenggelam. Artinya. Waktunya sudah selesai. Karena sudah menyampaikan pesannya semua. Tinggal menunggu. Mereka yang masih ingat menunggu. Kasih gak 2% nya? Karena masa saya tinggal berapa tahun? 2 tahun. Padahal mati enggak? Belum. Saya belum mati. Karena belum waktunya. Tapi saya siap tidak terkenal lagi. 2 tahun ke depan. Berarti nanti. Di 2025 ke atas. Saya sudah tidak terkenal seperti sekarang. Waktu itu saya ditanya. Kenapa? Sudah waktunya. Karena saya hanya tugasnya menyampaikan pesan itu. Menyampaikan pesan untuk 2023. Setitik terang datang. Kalau tugas itu sudah selesai. Berarti kan saya harus selesai. Tugasnya sudah saya sampaikan. Betul? Tapi saya tetap kubah. Menyampaikan. Kalau dipercaya gereja saja. Itu setelah 2025. Dan itu saya tulis di dalam buku harian. Saya harus siap tidak terkenal lagi. Ada yang ngomong. Pak. Kalau sama Tuhan. Naik, 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 naik. Ya naik ke babrasan. Betul? Tuhan itu memberikan kita waktu yang terbaik. Kapan kita harus maju. Kapan kita harus berhenti. Dan waktu kita diam. Amin. Jadi tinggal berapa tahun ke masa saya, saudara? Dua tahun. Nah, ada masalah apa di dua tahun ke atas? Saya tidak tahu. Pokoknya setelah dua tahun, tugas saya menyampaikan pesan itu, selesai. Karena tugas saya menyampaikan pesan itu, sudah saya sampaikan sejak tahun 2017. Untuk kejadian di 2020, sampai 2023, sampai 2035. Kalau semua pesan sudah saya sampaikan, artinya sudah tidak ada bahan kotbah lagi. Selesai. Ingat, temanggung, tidak terjadi apa, saudara? Kru? Kru, saudara. Ada yang tanya, apa Bapak mau diaktifkan lagi untuk pengamanan khusus presiden? Tidak tahu. Karena kalau saya tugas lagi, ya saya langsung terpilang. Dari peredaran. Kenapa? Tugas khusus. Seperti 10 tahun, saya tugas khusus, itu di 2004. Dari 2004, perintah khusus untuk jaga presiden untuk negara. Plek. Begitu perintah diturunkan, plek. Urmat, siap, tinggalkan rumah. 10 tahun. Tiba-tiba, setelah pengaman presiden selesai, 2015 baru muncul di gereja. Nah, saya tidak tahu di 2025 nanti, saya bagaimana. Tapi yang jelas, di 2025 ke atas, saya waktunya turun. Dan semua pesan sudah disampaikan semua. Tinggal mencatat semua, saudara semua. Yang jelas, satu, setelah semua terjadi, ingatlah Dautoni. Untuk memberi setoran berapa? Kan saya kan broker, penyampai pesan, betul? Kan kurir. Bukan broker property, bukan. Agennya Tuhan saja. Jadi, dan ingat, saudara, tahun depan perang santet dimulai. Tahun depan pernah, dan banyak nanti hal-hal alam terjadi. Tadi saya ngomong Pak Petrus juga, bencana alam itu bisa terjadi karena alam. Kedua, juga karena ada mesin teknologi untuk bikin gempa suatu tempat. Atau bencana suatu tempat. Sekarang sudah ada seperti itu. Tapi yang jelas, temanggung aman saja. Selama dua tahun. Selama dua tahun gimana Pak? Tidak ada pesan lagi ya. Yang penting, tidak ada kerusuhan. Semua aman. Gereja aman. Dan karena apa? Di temanggung ini ada pedo'a di sini. Ada obor Tuhan di sini. Ada api Tuhan di sini. Dan ada malekat di samping saya. Malekat di sini. Tapi tidak kasih angkau. Jadi ingat? Semua? Sudah siap untuk mengedapi tahun depan? Ingat, siap tidak siap harus? Siap. Hari Minggu tanggal? Satu. Pembelianan Tuhan, penjagaan Tuhan, menyertai saudara. Tahun depan sudah mulai perang apa, Dara? Perang apa? Perang Sampet. Jadi perang ilmu hitam sudah mulai tahun depan. Karena tahun politik. Jadi saudara semua, pesan saya untuk saudara. Tahun depan memang ada badai. Tapi di dalam badai itu, ada Tuhan. Yang menyertai, melewatkan saudara, dilembah kekelaman atau badai apapun. Ngomong sama sampingnya. Selamat duat bersama saya, semua lolos. Amin? Amin? Ternasuk kejadian kolektor. Mari kita berdoa. Terima kasih sahabat John Pregador sudah mendengarkan kotbah, ceramah, diskusi bersama Evangelist Daud Tony. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati. Apabila sahabat John Pregador diberkati, marilah kita dengan murah hati share video ini. Agar sahabat kita yang lain juga diberkati. Sahabat John Pregador, apapun yang akan terjadi, tetap peganglah firman Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan mencari alternatif yang lain. Tetapi serahkanlah kekhawatirmu hanya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan firman Tuhan juga mengingatkan tentang janji Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berpegang pada janji Tuhan. Karena janji Tuhan, iya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini. Semoga kami diberkati melalui kotbah cerama diskusi dari hambamu event list Jauh Tony. Berkatilah hambamu ini. Berkati pelayanan keluarga bisnis usaha yang dikelola. Berkati juga kru yang melayani. Juga berkati pendengar setia John Pregador. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!